Bawaslu Kota Palopo menegaskan kesiapannya dalam mengawasi masa tenang pemilu 2024 yang akan berlangsung mulai tanggal 11 hingga 13 Februari 2024. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Penanganan Pelenggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu, Widianto Hendra, dalam wawancaranya dengan tim media Koran Seruya pada selesai 6 Februari 2024. Hendra menjelaskan bahwa Bawaslu telah memaksimalkan upaya pengawasan di masa tenang dengan melakukan patroli dan pengawasan di setiap kecamatan dan kelurahan. Puan Wawaslu Kecamatan Sokota Palopo akan mengawasi seluruh pergerakan dan kegiatan, termasuk acara tetap, untuk memastikan tidak ada kecurangan yang terjadi. Terkait dengan modus baru penggunaan e-wallet dalam politik uang, Hendra menyatakan bahwa Bawaslu baru mendengar informasi tersebut dan akan segera menindaklanjuti. Sejauh ini Bawaslu fokus mengewasi pembagian sembako dan uang tunai dan belum menerima laporan terkait penggunaan e-wallet. Bawaslu sendiri telah berkoordinasi dengan PAN Wawaslu untuk mengawasi pergerakan masyarakat selama masa kampanye dan masa tenang. Pihak Bawaslu juga terus menghimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap segala bentuk politik uang, termasuk melalui e-wallet. Hendra menghimbau kepada peserta pemilu untuk menjaga kesepakatan bersama dan tidak menerima politik uang dalam bentuk apapun. Peserta pemilu juga diminta untuk tidak melakukan kegiatan kampanye di masa tenang. Jika ditemukan pelanggaran, Bawaslu akan menindak tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Bawaslu Kota Palopo menegaskan akan mengawasi masa tenang pemilu 2024 dengan maksimal. Patroli dan pengawasan intensif akan dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan, termasuk modus baru penggunaan e-wallet. Bawaslu juga menghimbau masyarakat dan peserta pemilu untuk bersama-sama menjaga kondusivitas dan kelancaran pelaksanaan pemilu pada 14 Februari mendatang. Kalau himbau dari Bawaslu yang pertama, tentu pertama kepada peserta pemilu untuk tetap mengharga kesepakatan bersama dalam peraturan kita bahwa masa tenang itu tidak boleh ada kegiatan kampanye. Kemudian masyarakat juga boleh mengawasi kalau masih ada kegiatan kampanye, silakan sampai kepada kami. Dalam tiga hari itu kami akan betul-betul full menjaga supaya tidak ada kegiatan kampanye, termasuk APK-APK. Kita sebisa mungkin ditemukan sendiri oleh peserta pemilu, biar kita sama-sama bisa saling menghargai supaya teman-teman juga pengawas kami tingkat kecamatan itu fokus juga untuk pengawasan yang lebih besar lagi. Saya ketimbang mengursi lagi APK. Harapan kami bahwa APK ini bisa ditemukan sendiri nanti oleh teman-teman peserta pemilu. Alfian Talha mengembarkan dari Kota Polopo, Provinsi Sulawesi Selatan.